Halo semuanya, di video kali ini aku pengen berbagi cerita tentang pengalaman aku sebagai Wardah Kampus Ambasador Aku bakal spill semua tentang Wardah Kampus Ambasador mulai dari apa sih benefitnya, terus bagaimana opraknya, sampai berapa sih uang sakunya Pasti banyak banget kan yang penasaran, so keep on watching Jadi Wardah Kampus Ambasador itu adalah brand ambasador dari Wardah yang anggotanya itu masih mahasiswa Ya bisa dibilang kayak kita tuh adalah influencer atau konten kreatornya Wardah gitu Nah Wardah Kampus Ambasador ini tergabung dalam suatu komunitas yang namanya itu adalah Wardah Beauty Circle Wardah Beauty Circle ini atau yang biasa kita singkat sebagai WBC itu ada di seluruh kota besar di Indonesia Kayak misalnya di Jawa Tengah itu ada WBC Semarang, lalu ada WBC Solo, terus ada WBC Banten, WBC Jogja, WBC Banjarmasin, dan lain sebagainya Pokoknya tersebar di seluruh Indonesia Nah sebagai Wardah Kampus Ambasador kita tuh dapet banyak banget benefit Yang pertama tentu aja self-development Jadi karena kita semua tuh terhitung masih kayak awal gitu sebagai konten kreator Jadi pihak Wardah itu memberikan fasilitas ke kita Salah satunya adalah dengan Wardah Monthly Training Atau training bulanan dari Wardah Di sini kita diajari dari awal banget cara kita jadi konten kreator Dari tips-tips bikin konten, cara take video, foto, cara editing, terus cara menaikkan Engangement akun-akun sosial media yang kita miliki Dan biasanya tuh dalam setiap bulan training ini Bakal ada hadiah-hadiah gitu Kalau misalnya kita menang challenge Terus self-development yang kedua itu didapetkan dari WBC Test Atau tugas-tugas kita sebagai WBC Karena kita sebagai konten kreator dari Wardah Ya tentu aja tugasnya bikin konten gitu ya Kayak misalnya bikin video review, terus video tutorial Share info-info terbaru dari Wardah Terus kita juga bikin acara-acara kayak Wardah Bright Day Terus live Instagram Yang isinya tuh tentang sharing-sharing seputar produk Wardah gitu Jadi kalau aku lihat tuh WBC kayak organisasi gitu loh Karena di dalamnya ya kita ada broker-broker gitu kan Kayak misalnya waktu kita mengadakan WBD atau Wardah Bright Day Itu kita bakal dibagi per tim gitu Kayak misalnya 5 atau 6 orang Dan di situ kita berkoordinasi Latihan beradaptasi juga sama orang yang belum pernah kita kenal sama sekali Dan kita belajar untuk memanage suatu acara Terus yang kedua Kalau kita mau konten apalagi tentang produk Wardah Pasti kita harus punya dong produk-produknya Setiap bulan Wardah itu mengirimkan supply produk ke kita Kalau misalnya divaluasikan Kalian tuh kayak bisa dapet 3 atau beberapa produk Wardah gitu Tergantung sama harganya Dan biasanya produk-produk ini disesuaikan sama WBC testnya itu sendiri Jadi kayak enak aja gitu kan Kayak kita tanpa membeli produk aja Kita udah disupply terus nih per bulan sama si Wardahnya Terus benefit yang ketiga Kita bisa ketemu atau satu zoom sama artis Nah ini biasanya kayak di WBC Monoli Training gitu sih Yang dateng tuh bukan hanya artis Tapi juga kayak ada performer gitu Dan juga ada banyak influencer Kalau aku sendiri artis yang pernah aku temuin Dan satu zoom bareng tuh ada Amanda Raules Terus pernah ada perform dari Hi-Fi Pernah satu zoom juga sama Katasha Farasha Dan yang lainnya aku kayak agak gak inget gitu Pokoknya sama banyak influencer gitu loh Terus benefit yang keempat Kita bisa jadi salah satu orang yang nyobain produk barunya Wardah Kayak misalnya tahun ini kan Wardah launching produk baru nih Yang seri Color Fit Nah kita dateng di acara launchingnya Yang ketemu Katasha Farasha tadi tuh Terus kita juga dapet kesempatan buat nyobain produknya Sebelum produknya tuh ada di pasaran gitu loh Jadi kayak ya merasa spesial aja gak sih? Terus benefit yang kelima Kita bakal dapet birthday gift dari Wardah Buat valuasinya sendiri ini sama sih nominalnya sama supply produk per bulannya Tapi itu lumayan banget gitu loh Jadi kalau misalnya kita satu tahun di Wardah Kita dapet 12 bulan supply produk Dan ditambah birthday gift ini Sekarang kita masuk ke benefit ke-6 Yaitu adalah uang saku Ini aku yakin banget kalian pasti bakal penasaran banget Kira-kira uang saku Wardah per bulan tuh berapa sih? Jadi kalau misalnya dibilang ini gak terlalu banyak Tapi kalau untuk mahasiswa tuh udah lumayan banget gitu loh Buat nambah-nambah uang jajan Aku gak bisa sebutin nominalnya Kalau buat beli produk Wardah tuh Kalian bisa beli seri Hydraros yang full ini Ya kalian cari aja deh harganya di Shopee Tapi ini gak full ya Jadi itu tuh batas maksimalnya segitu Karena ini disesuaikan sama tingkat kerajinan kita dalam mengonten Ya pokoknya minimalnya itu tergantung kalian Maksimalnya itu seharga paket Wardah Hydraros yang tadi Next kita masuk ke cara gabungnya Nah biasanya WBC ini oprek sekitar akhir Desember gitu Ya antara akhir Desember atau awal Januari Buat syarat yang pertama Kalian adalah mahasiswa aktif Ini udah tercermin dari namanya gak sih? Wardah Kampus Ambassador Berarti kan kalian adalah orang yang ada di kampus nih Ya bukan dosen gitu ya Bukan sebagai pendidik Tapi sebagai mahasiswanya Semester berapapun boleh daftar Dari semester 1 sampai kalian semester akhir Yang penting kalian kalau misalnya mau coba daftar aja siapa tau lolos gitu kan Terus yang kedua tahap pendaftarannya Di sini kalian bakal lihat infonya tuh dari dua cara Yang pertama kalian lihat di akun Instagram WBC Terus cara yang kedua biasanya anak-anak WBC tuh nanti bakal share infonya gitu loh Kalau misalnya udah mulai masuk oprek Nah di pengisian form ini kalian nanti bakal diminta untuk mengirim CV Ya karena ini bukan untuk bekerja secara formal ya Jadinya kalian mending ngirim CV kreatif aja sih Terus yang ketiga nih Waktu di tahun opreknya aku tuh Kita disuruh bikin video perkenalan gitu Terus hobinya apa? Terus apa kesibukan saat ini? Dan tentunya alasan masuk WBC tuh apa? Nah di video perkenalan ini bakal kelihatan nih Anak-anak yang public speakingnya tuh udah mulai oke Atau yang masih belajar Terus dari editing videonya juga kelihatan nih Kalian kira-kira interes gak sih sama editing video, editing foto, dan lain sebagainya Dan di sini Wardah itu hiring anak-anak yang emang interes sama beauty dan juga fashion Kenapa sih fashion? Karena sebagai content creator kita kan pasti selalu berhadapan sama kamera ya Dan itu gak mungkin kan kalau misalnya kita pakai baju itu-itu aja Dan di sini aku saranin karena Wardah itu kan brand yang terkenal dengan wanitanya Halal, cantik, terus kayak bright gitu kan Jadi waktu kalian lagi wawancara, mengirimkan foto Kalian bisa pakai baju-baju yang warnanya cerah Sebabnya juga pilih yang cerah Kayak kalau bisa tuh hindari warna-warna yang hitam Terus merah marun, biru dongker, ungu tua Pokoknya warna-warna yang tua gitu dan juga yang motifnya tuh gede-gede gitu loh Kayak misalnya bunga-bunga gede Ya sorry to say mungkin itu agak berbeda sama nilai Wardahnya sendiri Jadinya bisa aja kalau kemungkinannya kalian tuh lebih kecil gitu Daripada temen-temen yang pakai baju bright warna-warna cerah Terus mungkin pastel-pastel atau krem dan lain sebagainya Kalian bisa menyesuaikan sendiri lah ya Terus wawancara nih Wah aku bakal spill pertanyaan wawancara Sebenernya pertanyaannya tuh basic gitu loh Kayak misalnya kalian mau oprek di UKM atau di ekskul tingkat kampus gitu Yang pertama tentu aja kalian diminta untuk perkenalan Buat tips-tips bagaimana perkenalannya Yang pasti udah banyak lah ya video-videonya Kayak misalnya di TikTok atau di Youtube juga pasti bakal ada sih Terus nanti bakal ditanyain kesibukan Dan seperti yang aku bilang jawabannya kalian bisa menyesuaikan Kayak kalau misalnya kalian pengen ikut oprek gitu Pasti kalau kita ditanyain kesibukan Kita bakal ditanyain juga tentang time management kita Itu kayak udah sepaket gak sih Semakin sibuk seseorang Semakin banyak kegiatannya Pasti management waktunya kan harus bagus ya Terus pertanyaan tentang kelebihan dan juga kekurangan kalian Terus gimana cara kalian mengatasi kekurangan kalian Dan buat pertanyaan-pertanyaan lainnya aku kayak agak lupa gitu Tapi kalian siap-siap aja sih Misalnya nanti ditanyain alasan masuk WBC Terus kalian tau WBC dari mana Udah pernah ikut event wardah apa aja Terus produk-produk wardah yang kalian ketahui Pokoknya pelajari aja yang all about wardah Oh iya aku lupa Disini juga kalian bakal ditanyain tentang skill kalian Misalnya kalian punya skill communication Terus leadership Editing foto video Terus kita masuk ke tips nih Gimana sih caranya biar kita bisa lolos jadi wardah kampus ambasador Ya yang pertama kalian harus punya rasa percaya diri dulu dong Terus yang kedua Karena ini kan masih ada waktu ya sampai open pendaf Kalian bisa siapin dulu nih feed instagram kalian Paling gak kalian tuh harus menunjukkan Kalau kalian tuh interest sama bidang fashion atau beauty Dan instagram atau sosial media kalian tuh jangan kayak kosong-kosong banget gitu loh Sebenernya dari pihak WBC sendiri tuh kayak gak mengharuskan Kalian punya followers yang 5000-2000 dan lain sebagainya Karena dulu aja followersku waktu aku ikut oprek Kayak masih sekitar 1200 atau 1300 gitu aku lupa Dan temenku aja yang belum sampai 1000 followersnya Dia tuh bisa lolos gitu loh Nah itu kan feed ya paling gak kalian menunjukkan kalau kalian tuh aktif di media sosial gitu Kira-kira harus punya tiktok gak sih? Gak harus Karena dulu aku juga gak punya tiktok Jadi aku baru punya tiktok waktu aku ikut wardah Terus next nih Waktu wawancara kayak yang tadi aku bilang Pakailah warna-warna yang pastel Warna-warna yang cerah Kalau bisa juga kalian tuh agak dandan gitu loh Biar gak keliatan kucel dan keliatan kalian tuh niat Terus attitude-nya juga waktu menjawab Kalian latihan dulu nih Latihan untuk ngomong terus pemanasan Terus tadi kan udah aku spill juga nih pertanyaannya Ya kalian bisa siapin aja jawaban-jawabannya Terus tips yang lainnya Ya pokoknya semangat aja Pokoknya kalian tuh gak harus bisa make up dulu gitu loh Yang penting kalian udah punya interest kesana Kayak kalian sekedar bisa pakai alis tipis Terus punya lipstick pakai blush on itu udah cukup banget kok Yang penting jangan nunjukin kalau kalian tuh gak niat gitu loh Kayak dateng-dateng wawancara Apalagi kita kan lewat zoom gitu ya Atau google meet eh pas masuk ke kamera ternyata kita pucet banget nih Iya itu hal-hal yang perlu dihindari deh Oh iya aku kelupaan juga Aku kan orang Wonosoboya Tapi aku ikut WBC Semarang Karena aku kan kuliah di Undip Dan Undip itu domisilinya Semarang Kalau misalnya kalian kuliahnya di UNS Berarti kalian ikutnya yang DC Solo Pokoknya mengikuti kampus kalian aja deh Nah terus kira-kira berapa sih yang diterima per DC atau per lokasinya Jadi anggota WBC Semarang saat ini tuh ada 24 Kayaknya dulu tuh waktu oper kayak agak banyak gitu loh Sampai ratusan Tapi yang keterima emang sekitar segituan Ya kurang lebih 20-30 kali ya Dan ini pembahasan yang terakhir ya Sebenernya ini diluar dari storyline aku Tapi aku pengen ngasih kalian nasihat aja sih Kalau misalnya nanti kalian udah lolos di WBC Karena kita bekerja sama dengan orang yang tidak kita kenal Ya mungkin emang beberapa udah temenan sama kita lah ya Tapi mostly kita tuh kayak berkumpul sama orang-orang baru gitu Aku harap nanti kalian bisa saling menolerasi Saling mengerti satu sama lain gitu loh Tingkatkan skill mendengar kalian Karena menurut aku tuh mendengar juga skill loh Kayak semua orang tuh bisa ngomong Tapi gak semua orang tuh bisa mendengar pendapat orang lain Ya mungkin itu aja sih Aku takut too much information gitu Kalau kalian masih penasaran sama hal-hal tentang WBC Kalian bisa tanya aja di kolom komentar Nanti bakal aku bales Dan jangan lupa juga follow instagramku buat referensi-referensi konten Wardah Dan juga update-an tentang info-info Wardah Siapa tau nanti tiba-tiba oprek Semangat buat persiapannya dan juga opreknya Ya mungkin itu aja udah kepanjangan Dadah semua Tan beautiful Me GUN Amin O Lu Terima kasih telah menonton